Alhamdulillah Terbaik dalam Islam Namun ada beberapa hadis yang menyebutkan Bisa kita lakukan Meskipun kita tidak berangkat haji ataupun umrah Ada beberapa amalan yang Menunjukkan kita bisa mendapatkan pahalanya Di antara amalan tersebut Di antaranya adalah Orang yang dia sholat subuh berjamaah Kemudian dia tetap duduk setelah sholat tersebut Di masjid Kemudian setelah itu ketika Matahari telah terbit Dia pun melaksanakan sholat dua rokat Yang dikenal dengan nama sholat syuruk Yaitu sholat duha di awal waktu Kata Nabi SAW Barang siapa yang sholat subuh berjamaah Kemudian duduk Berdikir Sampai Sampai terbit Maka dia akan mendapatkan pahala haji Yang sempurna 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 Kata Nabi SAW Maka ini di antara amalan yang bisa Menghasilkan pahala haji yang sempurna Assalamu'alaikum selamat menikmati